Saudara sepasang suami istri ditangkap satuan reser sekriminal Polresta Padang. Keduanya menukar emas imitasi saat menjual perhiasan di toko emas. Dari rekaman kamera pemantau, pria ini datang untuk membeli emas di sebuah toko di kawasan Pasar Raya Padang. Selang beberapa hari kemudian, ia kembali datang untuk menjual emas ini. Sebelumnya, emas ini telah ditukar dengan emas imitasi. Pemilik toko emas mengalami kerugian hingga 9 juta rupiah. Dalam menjalankan aksinya, pelaku juga melibatkan istrinya. Keduanya kemudian digilandang ke Makopolresta Padang. Polisi menyita barang bukti sejumlah emas imitasi serta satu unit mobil. Kedua pelaku dijerat Pasar tentang penipuan dengan acaman hukuman di atas lima tahun penjara. Ini awalnya membeli emas di toko tersebut, namun setelah beberapa hari, emas berupa kalung itu ditukar dengan yang palsu. Hanya beberapa bagian saja emas yang hasil ditaruh. Terangkan yang bersangkutan di Padang ini sudah melakukan aksi empat kali. Namun di daerah lain yang bersangkutan ada juga melakukan, terutama di Pekanbaru. Untuk sindikat, kita introgasi awal kemarin itu mereka ada berlima, namun pada hari itu, pada saat itu kita hanya berhasil mengamankan dua orang, yang lain kita kejar menghilang.